Saya rasa ini tidak akan pernah ditemukan di candi-candi yang lain Ini lah yang menjadi perbedaan yang menarik dari situs patahan itu adalah dari batu patah yang... Ada yang unik disini Apa namanya Talut ini Talut apa-apa ya Ini seperti talut kumitir ya Ya seperti talut Cuma Terbuat bukan dari batu patah merah Bagian paling luar ini menggunakan batu kapur Kemudian kalau ke depannya situ Bagian dalamnya itu menggunakan batu patah merah Dulu belum ada rumah itu Sekarang sudah ada Kita akan menelusuri jejak-jejara kerajaan Irlangga Kemudian di depan sana Itu ada penemuan yang sangat heboh Yang sangat menarik Disana ada sebuah candi Itu candi patahkan namanya Kita akan coba mendekat Kemudian melihat seperti apa Letaknya berada di tengah-tengah sawah seperti ini Dulu belum ada rumah itu Sekarang sudah ada Kita masuk ke sini Kita nanya-nanya Oh ngarung Kalau kita nanti Gak nyangka ternyata di lokasi Apa namanya Candi patahan ini Sekarang sudah ada Disediakan sebuah rumah Rumah singgah seperti ini Rumah kecil Kemudian disitu Dipersilahkan untuk membuat kopi dan sebagainya Kalau membuat teh Dipersilahkan disini Tapi caru wongkak pepat Terang di rumah Kamu buat juga ya senang Tapi kita pak Sini wongkak pepat Sini dipersilahkan membuat kopi Membuat teh Sini dipersilahkan Di rumah dilahir Dibu Bapak pepat Kalau aku enggak enggak Ini Mengarangnya Bangka ngatuh Dibu-dibu Dibu-dibu Lumpang Yang sudah Patah apa ya Ini tinggal separuh Ini Dengan sekali Ini jelas Batu Lumpang Fungsinya Kango Caru wong Saya ini Kango Diplok pari lah Pari Jagung Bangsa-bangsa Jadi menunjukkan Kalau ini Dulu Situs pemukiman Dulu pernah didiami Ada kehidupan disini Dan kita setelah Tadi sempat mampir Ke rumah singgah Yang dibuat oleh warga Kita akan Melanjutkan perjalanan Menuju Candi patahan Candi patahan Sudah terlihat disana Jadi memang Untuk posisi candi itu Di tempat yang lebih tinggi Daripada tempat-tempat Yang sebelahnya Karena kita tadi Jalan dari sebelah sana itu Tempat yang Agak rendah Kemudian disana itu Tempatnya Agak meninggi Disanalah Candi patahan dibangun Kita mendekat coba Tapi kalau untuk Mungkin Persembunyian Pada waktu kalah itu Memungkinkan Karena Aksesnya pada waktu Jauh dari jalan Kemudian juga Hutannya Tentunya tidak Seperti sekarang Tentunya Lebah sekali Saat ini kita sudah Di lokasi Kita sudah Memasuki Di lokasi Candi patahan Dan kita Bisa melihat Disini Kita akan menemukan Susunan Batu Batamera Yang mana Ini diduga Pintu gerbang Sekarang kita Akan mereview Coba Seperti apa Bentuk Dari susunan Struktur Batu Batamera Tersebut Ini juga Bagiannya Oh disini Juga pecahan Puing-puingnya Salah satunya Kita bisa lihat Tebal Sangat tebal Hampir mirip Dengan batu Batamera Cuma warnanya Itu Putih Karena dia Berasal dari Batu Kapur Kemudian Juga ini Ini sudah Ada petunjuk Disini Jalan Kecandi Selain itu Juga Kita mendapatkan Perlindungan Dari Db-db Jawa Timur Ada yang unik Disini Kita akan Coba mereview Apa namanya Talut Ini Talut Atau apa Ini seperti Talut Kumitir Cuma Terbuat Bukan dari Batu Batamera Ini Seperti Batu Kapur Atau Batu Gumbung Kita akan Lihat Tapi Tapi sebelum Kita Melihat Kesana Coba kita Lihat Disini Lihat Yang dominan Dari Batu Kapur Mas Ada Mungkin Campuran Dari Batu Batamera Batu Batamera Batu Batamera Batat Batu Batamera . Batu Bata Batamera batu patah juga ada disini kondisinya itu masih seperti ini kita akan melihat ini adalah benteng sisi timur sisi barat ini memanjang jadi bisa kita lihat sana adalah disana dari utara kemudian ini memanjang ke selatan seperti ini ya ini sampai dengan eh diduga Gapura diduga Gapura di sini jadi memanjang ke barat terus bukan sementara pada waktu untuk apa ini saya juga kurang paham tapi ini kita lihat ini terus kebarat atau utara terus dan yang seperti yang saya katakan dari tadi sebelumnya bahwa anehnya itu di bagian paling luar ini menggunakan batu kapur kemudian kalau kedepannya itu bagian dalamnya itu menggunakan batu batamera ini kita lihat batu batamera ini ini sebenarnya kalau ada perlindungan ini masih kelihatan sekarang ini ini sayangnya tidak ditutup ya sehingga ini terkena hujan dan sebagainya ini hancur ini sayang sekali ini tidak ada perlindungan dan seharusnya ini di apa dikasih atap ya yang untuk penyelamatan ini sangat sayang sekali ini seharusnya kalau menurut saya ini terlalu alaikan apa terkena kuaca ini sebenarnya kuat masih batu ini kuat sekali berhubung terkena kuaca mungkin akhir-akhirnya ada cukup untuk melindungi tapi tidak saya melihat batu batam di dan di batam ini banyak yang hancur seperti ini mungkin bahannya juga kurang bagus mungkin bisa jadi Mas karena di sini kan tidak seperti di daerah wilayah selatan berdiri militer kan oke kita lihat dari belah sini mungkin bisa menarik disini juga pernah ditemukan sarong kreis tapi sudah rusak Mas ini waktu itu yang menemukan Kang Hadi Widjaya ya di sini pun pernah Iya dari kuningan cuma ya sudah usang tadi nggak bisa dikenali caru Oke itu review saya di benteng sisi barat dari Candi Patakan dan kemudian struktur batu-batam merah dan batu kapur yang diduga ini mungkin kapura dari Candi